Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Dan pada video kali ini Saya akan mereview bagaimana saya Mewiring lanjutan atau menyulam kawat Pada bonsai serut Dan kebetulan Pohon yang digarap malam ini Memang dipersiapkan untuk mengikuti kontes ya guys Dan bisa disaksikan Di belakang saya sudah Dilakukan tahap pruning Dan pada serut saya yang satu ini Saya beri nama Ontoseno Kenapa di setiap pohon saya beri nama guys Itu adalah alasan tertentu Karena Ibaratnya Biar bisa Ada kedekatan Bisa dikatakan seperti itu Dan juga Benar-benar rasa Apa ya guys Rasa Memiliki itu Tidak hanya sekedar Yes Pokoknya seperti itulah Saksikan terus prosesnya Dan jangan lupa share, like, dan juga subscribe Agar disini saya semangat Dalam mengedukasi Memberikan referensi Kepada teman-teman pengopi bonsai Dimanapun berada Oke guys Kita simak prosesnya Oke guys Jadi Taatan berikutnya Setelah pruning Nanti akan Dilepas kawatnya Dan Kemungkinan ada Wiring lanjutan Atau sulaman Yang sekiranya Cabang atau batang Yang Memang perlu diarahkan Dan juga ada Mungkin beberapa Pemotongan Yang memang Disitu Tidak diperlukan Untuk menjaga Konsentrasi tumbuh Pada cabang-cabang Yang memang diperlukan Oke guys Jadi Tahap pruning Dan juga Pelepasan kawat Sudah selesai Dan kita langsung Ke step berikutnya Yaitu Pengurangan Dimana cabang-cabang Yang tidak digunakan Dan juga Wiring lanjutan Atau Mengarahkan Agar mempertegas Gerak Yang Akan dituju Sesuai dengan konsep Yang sudah Saya tentukan Dan kurang lebih Seperti ini Dan langsung saja Akan saya Wiring lanjutan Dan Simak terus Videonya Jangan lewatkan Misalkan Sabah-sabah Banyak Jangan lewatkan Jangan lewatkan Jangan lewatkan Jangan lewatkan Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton